Halo teman-teman, balik lagi dengan gue di channel Rave. Kali ini gue bakal disingkat Pokemon Cinderace. Di Pokemon Unite, Cinderace memiliki role sebagai attacker, dan attack tipe-nya rank, dan damage tipe-nya fisikal. Kelebihan Cinderace, attack speed-nya cepat, damage-nya tergolong gede, rank-nya serangannya sangat luas. Kekurangan Cinderace, awal game tergolong lemah. Pada saat battle dimulai, Cinderace berwujud sebagai skor buni, dan berevolusi di level 5 sebagai rabut, dan di level 7 sebagai Cinderace. Untuk rekomendasi Hell Item, karena Cinderace tipe-nya rank dan damage fisikal, gue menyarankan membawa Hell Item yang meningkatkan fisikal Cinderace. Berikut rekomendasi Hell Item dari gue. Dan untuk battle item, gue menyarankan membawa eject button. Kenapa? Karena di keadaan tertentu, eject button dapat membantu Cinderace tetap survive lebih lama. Oke, kita masuk ke pembahasan ability-nya. Yang pertama ada passive ability, yaitu Blaze. Ketika HP Cinderace di bawah 50%, critical dan attack speed-nya meningkat. Boosted attack. Pada basic attack ketiga, damage Cinderace meningkat. Oke lanjut ke moveset-nya. Move yang pertama yaitu Amber. Cinderace menendang bola api ke arah lawan yang ditargetkan. Memberikan damage dan efek burn. Di level 7, move ini bisa diupgrade menjadi pyro ball dan blaze kick. Kalian harus memilih salah satu dari move tersebut. Untuk move pyro ball, Cinderace menendang bola api ke arah yang ditargetkan. Dan jika terkena lawan, maka memberikan damage serta efek burn dan juga mengurangi 5% attack dan special attack lawan. Dan untuk move blaze kick, Cinderace lompat ke arah target dan menendangnya memberikan critical damage dan juga memberikan efek burn. Lanjut ke move yang kedua yaitu low sweep. Cinderace melakukan sledding ke depan, memberikan damage ke semua lawan yang dilewatinya. Dan di level 8, move ini bisa diupgrade menjadi flame charge dan vein. Kalian harus memilih salah satu dari move tersebut. Untuk flame charge, Cinderace berlari ke depan, memberikan damage ke semua lawan yang berada di depannya. Dan untuk move vein, meningkatkan move speed Cinderace dan membuat Cinderace invisible untuk sementara waktu. Move yang terakhir yaitu unit movenya Cinderace, blazing by kill kick. Cinderace menciptakan bola api raksasa, lalu menendangnya ke arah salah satu target yang dikunci. Dan memberikan damage yang besar pada target, dan juga lawan di sekitar ledakan. Lalu memberikan tambahan kecepatan gerak untuk sementara waktu kepada Cinderace. Oke, segitu dulu. Gue ide Cinderace Pokemon unit dari gue. Sekiranya ada salah penjelasan, mohon dibenarkan lewat kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.